Legendaris pada masanya. Ah ada ya bedak yang bernama Japarko. Sebagian besar dari kita yang belum mengenal merek ini mungkin akan mempertanyakan nama yang unik. Dari sebuah bedak. Tapi kenyataannya memang bedak merek Japarko memang ada. Dahulu Japarko memiliki dua produknya yang terkenal yakni. Minyak rambut dan bedak. Di saat laki-laki menggunakan minyak rambut merek Japarko. Para perempuan menggunakan bedak dari merek yang sama. Namun pada saat mereka mulai mencari solusi dari produknya agar tetap laku. Rupanya pemilik Japarko tak mau mengubah namanya yang tak menggambarkan kelembutan. Hingga akhirnya bedak merek Japarko tak lagi kita lihat hingga saat ini. 1. Oh, mari Hollywood Sisters. Dahulu perempuan juga menyukai bedak dari perusahaan Hollywood Sisters yang edisio. Mari. Selain kelegendarisannya, Taukah Anda bahwa bedak satu ini ternyata diproduksi di Malang? Ya. Hollywood Sisters merupakan salah satu perusahaan kecantikan yang berlokasi di kawasan Belimbing. Bedak satu ini tak lantas mempertahankan kejadulan atau kemasannya yang lama. Namun oh, mari juga diperbarui dengan kemasan yang baru seperti kemasan di bawah ini. 2. Hapital Kumpowder. Dahulu perempuan juga menyukai bedak dari perusahaan Hollywood Sisters yang edisio. Mari. Selain kelegendarisannya, Taukah Anda bahwa bedak satu ini ternyata diproduksi di Malang ya? Hollywood Sisters merupakan salah satu perusahaan kecantikan yang berlokasi di kawasan Belimbing. Bedak satu ini tak lantas mempertahankan kejadulan atau kemasannya yang lama. Namun oh, mari juga diperbarui dengan kemasan yang baru seperti kemasan di bawah ini. 3. Hapital Kumpowder. Bedak jadul legendari satu ini merupakan produk dari PT. Inti Cosmetic Lestari. Seperti pada kemasannya, bedak ini memang dikhususkan untuk wanita dan bayi. Kelembutannya yang mengandung vitamin E akan aman jika digunakan oleh bayi sekalipun. Merek Hapi satu ini masih juga memproduksi produk kecantikan lainnya. 4. Bedak Dingin Sari Pohaci. Bedak satu ini memang bertahan dengan kemasan jadulnya, tetapi banyak yang menggunakannya alo. Mulai dari remaja perempuan muda pun masih banyak yang mengadalkan produk satu ini dengan harga yang sangat murah. Kegunaan dari bedak ini pun beragam. Mulai dari bisa menghilangkan jerawat sampai menghaluskan kulit wajah. Inilah 4 bedak jadul legendaris pada masanya. Subscribe di Dunia Peristiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!